Kan tanah pribadi, rumah jadi lahan parkir stasiun, Abdul Kodir heran setor 600 ribu rupiah ke Dishub. Abdul Kodir, 42, pemilik parkir sepeda motor heran lantaran setor 600 ribu rupiah ke Dishub per bulan, padahal rumahnya sendiri yang berada di dekat stasiun Cakung, Jakarta Timur. Abdul Kodir mengaku bahwa dirinya harus membayar ke Dinas Perhubungan, Dishub, untuk meminta izin. Kami izin ke Dishub saja. Perbulannya ada yang minta 600 ribu rupiah. Itu kena bulanan. Itu biaya izin saja. Sebenarnya, ujar Kodir saat ditemui di kediamannya, Senin, 29 Januari 2024. Kodir tak menampik bahwa dirinya heran dengan adanya biaya untuk izin parkir. Sebab, parkiran motor yang ia kelola berada di halaman rumahnya sendiri. Padahal ini kan, parkiran motor, fasilitas pribadi. Kita kan enggak pakai akses jalan pemerintah, ini tanah pribadi, jelasnya dari kompas.com. Ada pun Kodir membuka jasa parkir motor untuk para pengguna kereta api yang naik dari stasiun Cakung. Setiap harinya, warga asli Betawi itu mendapat penghasilan tidak kurang dari 1 juta rupiah dari 150 motor yang terparkir di rumahnya. Permotor kami beri tarif 5 ribu rupiah. Dari pukul-pukul 5 WIB sampai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Semuanya, kami jaga. Sampai kereta terakhir jam 12.15 waktu Indonesia Barat. Kalau menginap, itu 15 ribu rupiah, kata Kodir. 150 motor sehari. Jadi total kotornya itu bisa 1 juta rupiah, tidak kurang. Lanjutnya. Awalnya, rumah dan halaman yang dijadikan Kodir sebagai lahan parkir adalah milik ayahnya yang bernama Pak Haji. Namun, rumah dan halaman itu telah dibagikan oleh Pak Haji ke anak-anaknya. Jadi ini rumah bapak. Dulu dibagi per anak satu petak, kontrakan. Tapi karena sudah pada nikah, keluar. Ada yang tinggal di Cibinong. Jadi ini tinggal saya yang kelola, ujarnya. Kodir memastikan jasa parkir di lahan miliknya aman dan tak pernah terjadi kehilangan. Setiap harinya, ia dibantu oleh seorang asisten yang bertugas untuk menjaga motor pergiliran. Yang penting jangan kunci stang. Jadi mudah diatur. Yang penting kami pastikan aman. Alhamdulillah sejauh ini enggak pernah terjadi kehilangan. Paling helm tertukar, pungkasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.